Intro Oke, kembali lagi dengan pembahasan Kalin Kali ini soal UAS Ini diambil dari soal UAS tahun 2019 Oke, ini pertanyaan pertama LED A sama dengan 1034 Oke, terus kita ditanya Carilah nullity dan rank dari A Carilah basis dari raw space Dan carilah basis dari column space Oke, tapi sebelum gue bahas Gimana cara ngerjainnya Sebenernya kalau dialin itu Ya prosedurnya jelas gitu Lo punya nullity, gimana prosedurnya Cari rank, cari eigenvector, eigenvalue, blablabla Kalau lo cuma pengen hafal-hafalin aja Ya gitu-gitu aja sebenernya Jadi sebenernya gue lebih pengen nekenin Apa sih sebenernya istilah-istilah kayak gini Nullity rank dan lain-lain Gimana sih konsepnya sebenernya kayak gitu Gue coba menjelaskan di bagian itunya aja Karena kalau lo liat diktat juga sebenernya Ya udah, udah jelas caranya begitu gitu Lo bisa ngerjain UAS dengan ngebaca itu doang Tapi kayak, ya jadi kayak gak ada artinya gitu Lo belajar alin Oke, jadi gue bakal ngebacot dulu Mungkin di video selanjutnya baru gue jelasin Gimana cara ngerjain Gimana cara nyari-nyari nullity dan lain-lain Kalau lo pengen skip, skip aja Oke, ya udah gue mulai Jadi sebelum kita bahas nullity dan rank Kita coba pahami dulu nih Konsep yang sebenernya Harusnya udah lo pahami Di awal-awal belajar alin Yaitu matrix, vector, vector, product Nah, apa sih matrix, vector, product Ini sempurna kegedean nih saya sini Begini kali ya Nah, gini Nah, matrix, vector, product Itu bisa lo anggap sebagai sebuah transformasi Maksudnya gimana transformasi Transformasi Nah, jadi matrix, vector, product itu bentuknya gini Jadi lo punya sebuah matrix Dikali sebuah vector Hasilnya adalah sebuah vector lain gitu Nah, ini, matrix ini bisa lo anggap sebagai Transformasi Atau bisa lo anggap sebagai fungsi gitu Yang inputnya adalah vector Keluarnya adalah vector juga Kayak contoh tadi Misal gue punya Vector ini nih 1, 0, 3, 4 Nah, ini bisa jadi Matrix transformasi nih Ya kan, tergantung nanti Input matrixnya apa Misal inputnya 0, 1, 1, 0, 1, 2, berapa Nah, dia bakal ngeluarin Vector juga Nah, ini gue ada contoh animasinya Apa sih sebenarnya yang terjadi Ketika lo melakukan Matrix, vector, product Nah, eh, eh Cepetan Nah, misal lo punya Standar space nih Di R2 nih Kan standarnya gini ya Dimana ini adalah I, 1, 0 Ini adalah J, 0, 1 Nah, ini ada vector kuning gitu Vector, 1, 2 Nah, dia dikali dengan sebuah matrix Nah, wing Nah, dia berubah jadi Matrix, eh, sorry Spacenya berubah jadi kayak gini Nah, baratnya dia jadi Ya, ke squish lah Ke stretch Atau bla 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 Tapi intinya dia berubah gitu Dia bertransformasi Bentuk spacenya Jadi kayak gini Semua vector-vectornya berubah Jadi kayak gini Nah, lo bisa Tau gak ini Matrixnya itu Apa gitu Yang bisa membuat dia jadi kayak gini Nah, gue bakal kasih contoh dulu sebelumnya Oke, kita ambil Matrix ini aja Misal gue punya matrix 1, 0, 3, 4 Gue kali dengan Vector I Yaitu 1, 0 Itu kan 1, 0 ya Kalau dalam R2 ya Nah, kalau 2 kali gimana sih Yaudah ini Majaran SMA ya 1 kali 1 1 Ditambah 3 kali 0 0 0 kali 1, 0 Ditambah 4 kali 0 Yaitu 0 juga Terus kalau gue kali matrix ini Dengan Vector J Ini gue kali dengan Unit-unit vector aja 1 kali 0, 0 3 kali 1, 3 Tambahin kan 0 kali 0, 0 4 kali 1, 4 Nah, lo bisa lihat gak Sebenernya Ini Kolom pertama di matrix ini Itu bertanggung jawab terhadap Apa yang terjadi pada matrix I Dan 3, 4 ini Kolom ini Kolom yang kedua Itu bertanggung jawab Apa yang terjadi dengan Matrix J Jadi, ibaratnya Kalau matrix I Lo kali dengan Eh, sorry Vector I Dikali dengan matrix ini Maka hasilnya adalah Kolom pertama Matrix J Dikali dengan Sorry Vector J Dikali dengan matrix ini Hasilnya adalah Kolom yang Kedua Jadi kayak gitu Nah, berarti yang Di animasi tadi Gue balik lagi Gue awal Gue ulang dari awal Nah, lo coba perhatiin Ini I-nya sama J-nya Dia bakal berubah kemana Set Nah Si I tadi yang tadinya 1, 0 Dia berubah jadi 0, min 1 Si J yang tadinya 0, 1 Berubah jadi 1, 1 Nah, berarti Transformasi Dari Atau matrix Yang Mampu menghasilkan Transformasi Pada R2 ini Bisa gue tulis Jadi gini Tadi matrix I-nya Berubah jadi 0, min 1 Matrix J-nya Berubah jadi Berapa tadi 1, 1 Nah, inilah Perkalian matrix yang Tadi gue lakuin Di animasinya Dan ini Berlaku Terhadap Semua faktor-faktor Yang ada di R2 Jadi semua yang ada di R2 Terpengaruh Nih, gue ada contoh animasi lagi Mungkin bisa lebih jelas Nah Ini adalah Semua titik-titik Faktor yang ada di R2 Ya, gak semua sih Tapi sample-sample-nya Lo bisa bayangin nih Ketika dia lakukan Transformasi Semua faktor-faktornya Berubah Menurut Perkalian matrix yang Udah di State Ya, ini lo harus tebak nih Ini dia Perkalian matrixnya apa Ya, intinya adalah Perkalian matrixnya gitu Oke Gue ulang lagi sekali lagi Oke, lo perhatiin I-nya ini J-nya ini Diberubah kemana Nah, I-nya jadi sini Yang berarti berapa tau 1, min 2 J-nya jadi 0 Eh, sorry 3 0 Ya, jadi lo nanti bisa nyusun Matrix apa yang bertanggung jawab Terhadap transformasi Dari animasi ini Nah, itu Bahas transformasi dulu Oke, gue bakal Review cepet aja Karena ini harusnya lo udah paham Di Ya, sebelum-sebelumnya Nah, kita udah paham lah ya Maksud dari Matrix vector product Jadi gue punya sebuah matrix Ada inputnya sebuah vector Keluarnya vector juga Ya gitu Lo bisa anggap dia sebagai Fungsi lah Atau transformasi Ya gitu Nah, sekarang kita bicara Sebelum kita bicara nullity Dan rank Gue bakal bicara dulu Oke, karena ini kita Mbahas teori Nah, gue bakal Bahas dulu Tentang Null space Null space Ada yang namanya Null space Oke, gue bakal Memberikan definisi-definisi Disini Null space itu adalah Definisinya dulu Definisi matematikanya Adalah gini A dikali Vector X Itu sama dengan Vector 0 Atau dia biasanya Di-bolt gini Atau gak ada gininya Ya, intinya 0 lah Kalau misalnya Dua dimensi Berarti 0, 0 Kalau 2 dimensi 0, 0, 0 Nah Kalau definisi secara Kata-katanya Kata-katanya gini Null space itu adalah Vector-vector Yang Ketika ditransformasi Ditransformasi Dia menuju titik origin Menuju Titik Origin Atau lebih tepatnya Himpunan vektor-vektor Himpunan vektor-vektor Yang ketika ditransformasi Menuju titik origin Tadi kan sebelumnya udah Gue kasih Lihat ya Kayak gini misalnya Ini kan vektor-vektor Berubah kan Eh Nah, tadi awalnya Vector-vektornya gini Set, ketika ditransformasi Blah-blah-blah Jadinya kayak gini Nah, ada nih Ya Untuk beberapa Transformasi Ada Transformasi yang menyebabkan Vector-vectornya Menuju Titik 0 Nah, ini gue bakal kasih Videonya Disini Disini Dimana ya Null space Null space Dimana null space Oh, null space Name null space Nah Nah Misal gue punya ini Punya ruang R2 Standar Ya kan Disini gue ambil Tarik-garis lah Nah gitu Ini adalah himpunan vektor-vektor kan Pada dasarnya Gue bisa define dia Ini titik ini sebagai vektor satu-satu Satu setengah Koma satu setengah Ya Dua koma dua Blah-blah-blah Intinya disini ada Tahingga Vector yang bisa lo definisiin Tiap titiknya ini adalah vektor Oke Ketika dia Dilakukan sebuah transformasi Sebut aja transformasi A Set Nah Vector-vector itu Bergerak menuju Titik Origin Atau titik 0 Ini dibalikin lagi Nah Inilah yang disebut Garis ini Himpunan vektor-vektor inilah Yang disebut dengan null space Atau Kata lainnya Istilah kerennya itu adalah Kernel Balik lagi ke sini Nah Berarti null space itu adalah Himpunan vektor-vektor X ini Yang ketika ditransformasi oleh sebuah matriks A Dia menuju Vector Null Himpunan vektor-vektor yang ketika ditransformasi Menuju Titik Origin Itulah yang disebut dengan null space Nah Dimensi dari null space Itulah yang disebut Dengan Nullity Nah gitu Jadi Null spacenya itu adalah Himpunan vektor-vektornya Gitu kan Ada tahingga vektor Ya lo bisa definisiin dia sebagai Vector-vektor gitu Banyak Nullity-nya Yang disebut dengan nullity Kan yang ditanya tadi nullity 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 Itu adalah Dimensi Dari null space Nah Jadi kalau tadi kita punya null space-nya berbentuk garis Berarti dia dimensinya Satu Kayak gitu Oke Ini kalau kalian lihat lagi animasinya Se Ya kan Se Nah tadi garis itu Menuju titik Origin atau titik null Himpunan vektornya namanya null space Oke Dimensi dari Null spacenya Itu disebut dengan Nullity Nah sekarang Kita bahas tentang rank Rank Sebelum kita bahas rank Kita bahas dulu tentang column space Column space Nanti dia hubungannya sama nih Rank itu adalah dimensi dari Column space Nah Column space Itu bisa Didefinisikan sebagai ini Vektor-vektor Hasil transformasinya Vektor Himpunan ya Lagi-lagi himpunan Himpunan Vektor-vektor Hasil Transformasi Nah Jadi gampangnya gini Misal gue punya Misal gue punya ini Gampangnya gini Misalkan gue punya Sebuah himpunan Himpunan Vektor gitu Dia mapping Ke sebuah himpunan Vektor lain Sebut aja Y gitu Nah Ini kan Dia akan terpetakan Oh vektor ini Terpetakan menjadi Vektor itu Vektor ini Terpetakan jadi Vektor ini Vektor ini Terpetakan jadi Vektor itu Nah Column space itu adalah Himpunan Vektor-vektor Hasil pemetaannya Atau gue ada Animasi lagi nih Yang lebih Nah disini Gue pokoknya tunjukin Animasi Ini kredit Kepada orang ini Yang tadinya Tiga dimensi Set ketika Ditransformasi Dengan matrix ini 1010.5 Blablabla Dia jadi bidang Dua dimensi Kayak gini Planar Nah inilah Yang dinamakan Dengan column space Himpunan Vektor-vektor Hasil transformasinya Yang tadinya Tiga dimensi Berubah jadi Dua dimensi Ini kan himpunan Vektor-vektornya Dapat dinyatakan Dengan basis Kayak Misalnya Oh iya Ini basisnya Sebenernya Vektor ini Dan Vektor itu Terus kombinasi Linearnya Akan membentuk Bidang ini Pada dasarnya Kayak gitu Yang disebut Dengan column space Hasil transformasinya Adalah Column space Kembalik lagi Ke yang tadi Nah ini Yang disebut Dengan column space Yang disebut Dengan column space Apa? Ada Disini ada Titik 0,0 Titik origin Gue sebut aja Oh Nah Nol space itu adalah Vektor-vektor yang dipetakan Kesini Nah Vektor-vektor yang dipetakan Kesini Namanya Namanya null space Gitu Nah Tapi Hasil transformasinya Secara keseluruhan Itu adalah Column Space Nah dimensi dari Column space Dimensi dari Column space Itulah yang disebut Dengan Rank Kayak gitu Nanti ada teori Bahwa rank Dari sebuah Matrix A Ditambah Nullity Dari sebuah Matrix A Itu akan sama dengan Jumlah column Dari matrix Jumlah column Dari matrix A Kayak gitu Oke gue bakal Menunjukin lagi Sekali lagi animasinya Kita ulang ya Nah Kesini dulu Kesini Nah Ini yang tadinya Tiga dimensi R3 Ditransformasi dengan matrix ini Hasilnya adalah Bidang planar ini Oh berarti Column space nya Dia dua dimensi Nanti bisa juga Dari tiga dimensi Jadi satu dimensi Kayak tadi Di video gue sebelumnya Itu dari dua dimensi Jadi satu dimensi Kan Jadi garis lurus Nah Atau bisa juga Dari tiga dimensi Jadi titik doang Kayak gitu Nah itu adalah Teori-teori dari Nullity Dan rank Gue cukupin dulu Sampai disini Sub indo by broth3rmax